Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Rory Hastomo di podcast di balik layar bersama Perum Produksi Film Negara Hari ini tanggal 30 Maret tahun 2023 ternyata hari yang sangat istimewa untuk dunia perfilman di Indonesia kalau kita melongok ke belakang atau tahun 1950 di tanggal 30 Maret tepatnya dibuat satu keputusan bahwa tanggal 30 Maret ini diperingati sebagai hari film nasional Indonesia ini untuk sebagai penghargaan Bapak perfilman Indonesia kita Bapak Osmar Ismail dan keputusan ini diambil dalam konferensi kerja Dewan Film Indonesia dengan organisasi perfilman pada tanggal 11 Oktober tahun 1962 dan artinya tahun ini adalah tahun ke-73 dan pada pagi hari ini saya tidak sendiri saya tidak sendiri saya ada tamu yang sangat spesial di dunia perfilman khususnya Perum Produksi Film Negara salah satu unit usaha dari Kementerian BUMN kita sambut Bapak Dwi Heriantobe selamat pagi Pak Dwi selamat pagi Mas Rory Pak Dwi seger banget ya Pak Dwi saya juga sampai grogi harus mau wawancara Bapak kalau kayak gini bukan wawancara tetapi kita ngobrol-ngobrol santai oke Pak Dwi Pak Dwi sebelumnya kalau saya cari tahu ya Bapak ini sebelumnya tidak pernah berkecimpung di dunia entertainment atau perfilman boleh diceritakan terlebih dahulu Bapak sebelumnya ada di mana berapa lama Bapak bekerja lalu sampai ke PFN ini seperti apa gitu Pak ya terima kasih Mas Rory memang betul saya belum pernah berkecimpung di dunia entertainment apalagi film saya gak ngerti film background saya adalah engineer awalnya di PT Telkom dulu masuknya bahkan Prumtel tahun 90 kemudian saya banyak di planning management kemudian di marketing pernah kemudian pernah di unit bisnis di anak perusahaan PT Telkom juga dapat direktur marketing di anak perusahaan pernah terus kemudian berikutnya di human capital juga pernah dan terakhir tuh malah disitu mendevelop people Telkom dan dari mulai human capital development sebagai vice president kemudian juga sebagai vice president human capital strategic management yang menentukan ke depan people di Telkom itu mau diapakan kalau sekarang dunia digital dan memang digital people harus kita create bicara digital juga bicara culturenya organizationnya jadi memang lengkap dan pernah juga di dunia pendidikan ya sebagai direktur higher education di ASM Pendidikan Telkom dan terakhir saya menjabat sebagai secara total di Telkom saya sudah 30 setengah tahun 30 setengah tahun jadi mungkin usia masori kali iya amin nah 30 setengah tahun Bapak berkecipung di dunia Telkom ibarat kata hanya di BUMN tapi di Telkomnya aja ya Pak ya dan yang dihadapin adalah korporasi atau manusia-manusia yang berkecipungnya di korporasi seperti itu ya Pak ya nah sekarang kan berbeda ya Pak Bapak mendapat amanah menjadi seorang direktur utama di PFN yang harus bertemu dengan PH lalu bertemu dengan artis gitu kan ya Pak ya gimana Pak rasanya perbedaan merasakan perbedaan itu ya jadi sesuatu yang baru itu saya sangat senang apalagi ini sangat challenging gimana melihat PFN waktu saya hadir November 2021 disini yang memang sungguh menyedihkan ya ini biar para pemeriksa juga tahu artinya inilah wajah produksi film kita yang dulu berjaya berjaya sekali tahun 80 ya Pak ya ya gak hanya 80 karena bicara di film itu sebetulnya film Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai atau diproduksi sejak zaman penjajahan Belanda berarti sebelum 45 itu sudah ada dan bahkan film pertama yang dirilis tahun 26 itu berjudul namanya Lutung Kasaru oke dan namanya ada Lily Fan Shanghai di tahun 28 nah sayangnya pada saat itu memang yang menjadi sutradara bukan orang-orang kita tetapi masih orang asing dan ini mencerminkan masih didominasi oleh Belanda dan Tionghoa nah titik terang perfilman tadi udah sebutkan Mas Ordi di awal mulai memang terlihat di tahun 50 gitu loh saat sutradara Indonesia Pak Usmar Ismail berhasil memproduksi film yang berjudul Darah dan Doa nah atau The Long March of Siliwangi ya melalui perusahaan film miliknya sendiri Perfini nah hari pertama pengambilan gambar dari film ini tanggal 30 Maret tahun 50 kenapa hari perfilman nasional ditetapkan oleh Dewan Film Nasional di tanggal tersebut jadi untuk memperingati pengambilan tag yang pertama dari film yang disutradari oleh sutradara lokal yaitu Pak Usmar nah tadi kembali ke yang tadi karena ini challenging jadi menurut saya dalam rangka film nasional ini ya PFN harus bisa bangkit dan saya bersama dengan tim tentunya di dalam PFN ya kita berniat bagaimana kita bangkitkan lagi PFN ini sehingga tagline-nya kalau gak salah ini baju saya PFN Great Again nah Great Again sebetulnya ini ada singkatannya dari strategic inisiatif yang kita buat Bapak masuk tahun berapa tuh Pak? di PFN November 2021 November 2021 berarti sudah hampir satu tahun berlalu ya sudah satu tahun lebih dong hampir mau dua tahun menjelang dua tahun tapi masih berjalan lah ya Pak ya perubahan sangat signifikan Pak kalau saya lihat ya Pak ya kalau maksudnya orang luar orang luar itu melihat PFN sudah berbeda mungkin dulu gedung ini gak ada yang menganggap ini gedung apa kita lewat juga gak tau ini gedung yang masih berfungsi ada pekerjanya atau tidak tapi semenjak Bapak hadir di PFN gedung ini berubah lebih lebih tampak dari luar apa yang di ajarkan oleh Bapak selama hampir dua tahun ini sehingga PFN bisa terlihat great again lagi ya yang pertama tentunya sesuai dengan arahan dari kementerian BUMN bahwa ke depan PFN bukan lagi menjadi produksi film tetapi menjadi film financing company nah sebagai pimpinan tertinggi tentunya kami merumuskan purpose vision dan mission yang baru untuk PFN nah kalau kita lihat dari sisi purpose nya tentunya kita ingin meningkatkan bagaimana peranan PFN ke depan untuk ekosistem perpilman di Indonesia nah misinya jelas menjadi film financing yang utama dan kita memiliki tiga strategi inisiatif yang kita jalankan jadi yang pertama dari sebagai bisnis juga kita sebagai agent of development sehingga tetap kita membantu peranan pemerintah dalam hal audiovisual dan kedua tentunya meningkatkan capability daripada people yang ada untuk diperpilman dan konten di Indonesia dan yang terakhir yang menjadi peranan yang sangat penting khususnya di perfilman dan konten adalah bagaimana PFN membangun ekosistem film dan konten agar film dan konten di Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri sini jadi kita rumuskan dulu purpose vision yang baru nah berikutnya setelah itu apa yang harus kita lakukan nah yang perlu kita upgrade yang utamanya adalah apa dari sisi people karena berubah sekali dari production ke financing tetapi untuk merubah people ini memang bukan hal sehari dua hari perlu tahapan makanya di dalam strategi corporate plan kita itu ada tiga horizon yang kita lakukan yang pertama disebutnya adalah firming foundation jadi analoginya gini deh kalau kita mau bangun rumah kan kita bangun yang namanya fondasi firming foundation adalah membangun fondasi untuk PFN dulu dari sisi apa pertama dari sisi people jadi people nya kita tata ulang nah dari mulai aturan aturannya dari mulai rekrutmen development remuneration performance sampai retiring dan lainnya menggunakan yang namanya human capital life cycle dari mulai from rekrutmen until retirement yang kedua apa yang perlu dilakukan dari sisi culture jadi saya melihat potensi yang sangat bagus sebetulnya yang dimiliki oleh orang-orang di PFN hanya saja culture nya waktu itu kurang terbangun dengan baik kenapa silos base ini orangnya ini ini orang ini dan lainnya sehingga sinergitas antar mereka tidak jalan nah saya melihat ada peluang untuk kita menyatukan dengan cara apa activation culture kita punya culture akhlak yang sudah ditayangkan dan di state oleh kementerian BUMN dan itulah yang kita jalankan nah setelah culture apa berikutnya organization organization ke depan harus lebih lean and agile dan sifatnya adalah kita bisa melakukan sesuatu dengan cara berkombinasi karena orangnya terbatas ya kita harus lakukan dengan cara bekerja dengan satu sistem yang sangat lean and agile bisa dirubah satu saat dan lainnya tapi secara tanggung jawab tetap ada nah ini yang disebut namanya collaboration team ketika risausnya sangat terbatas apa yang harus dilakukan ya kita langsung melakukan kolaborasi antara satu dengan lain dan bahkan setelah dari organization pun kita set up organisasi ke depan seperti apa tetapi pengisiannya sesuai dengan kebutuhan ya ada yang merangkap head of misalnya internal auditor dengan risk management karena orangnya gak ada ya begitu juga misalnya head of corporate secretary merangkap juga dia sebagai head of legal karena membuai legal nah artinya apa pengisian organisasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tapi kita udah siapkan untuk ke depannya itu yang dari sisi organisasi kemudian apa yang lagi menjadi forming foundation dari sisi proses sistem dan teknologi nah saya melihat waktu saya datang ke sini untuk data atau dokumen kita gak punya yang terstruktur dengan baik sehingga mencarinya agak susah surat-menyurat juga susah dan lain sehingga proses kita benai dan menggunakan teknologi sehingga sekarang di tahun pertama di tahun 2022 lah saya katakan forming foundation foundation sudah kita bangun fondasinya nah sekarang kita sudah menyusun tembok-tembok untuk agar PFN bisa terlihat apa tembok-temboknya itu yaitu portfolio-nya jadi kalau kita lihat yang bagian depan untuk portfolio kita harus perbaiki apa dari sisi website website PFN udah berubah orang mau tau tentang PFN udah bagus kemudian portfolio produknya yang di deliver untuk financing dari mulai layar lebar kemudian dari mulai web series dan ikan layanan masyarakat sudah ada ekosistemnya lah yang kita bangun sekarang jadi artinya gini banyak ini menarik juga nih Pak kalau kita ngomongin PFN selama dua tahun dipimpin oleh Pak Dwi artinya ini sudah mulai bangkit lagi PFN apalagi ini hari perfilman nasional Indonesia ya Pak ya banyak sekali hal-hal yang gak diketahui oleh masyarakat umum selama hampir mungkin 25 24 sampai 25 tahun yang lalu PFN pernah berjaya dan setelah itu PFN seperti hilang di telan bumi sebenarnya apa yang terjadi Pak di di periode 24 sampai 25 tahun kebelakang itu Pak ya kalau dulu saya masih kecil saya tahunya untuk produksi film itu hanya ada di PFN dan memang pada saat tersebut ada dulu kan kementerian penerangan departemen penerangan PFN itu di bawah departemen penerangan artinya seluruh audio visual yang dihasilkan oleh negara itu harus melalui PFN nah setelah PFN ini dilepas dari kementerian penerangan karena departemen penerangannya juga gak ada menterinya dibubarkan sayangnya disayangnya nih ya pada saat itu kita gak masuk departemen teknis manapun atau kementerian manapun gitu ya Pak ya ya sebetulnya yang cocok di Kominfo waktu itu nah itu sudah lewat kemudian dialihkan ke BUMN nah kalau ditanya sebetulnya pertanyaan pakai filosofis why dengan why mengapa PFN itu ada nah harusnya kalau why itu bisa dijawab karena PFN itu ada dia akan menyampaikan pesan secara audiovisual terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepemimpinan itu dulu nah sekarang kan sudah jadi kementerian BUMN kalau bicara kementerian di BUMN kan di operasional kementerian yang operasional yang ujungnya juga kita berbisnis di dalamnya walaupun sebagai bisnis juga kita sebagai agent of development makanya perum kita statusnya tetapi kita tidak dapat satu rupiah pun dari APBN atau bahkan penugasan gak ada jadi nol gak ada itulah yang membuat PFN selama 25 tahun lebih mungkin mangkrak gedung-gedungnya karena untuk maintenance aja gak ada uangnya apalagi bayar gaji jadi memang sepertinya tidak ada yang melirik ini padahal kalau kita berbisnis ke negara lain contohlah Malaysia ada VINAS itu budgetnya dari negara kita tapi sudah melakukan satu transformasi jadi PFN sekarang bertransformasi yang mudah-mudahan dari perum ini kita akan berubah dulu menjadi di PT tentunya peraturan pemerintahnya harus dirubah juga PP-nya PP-5 tahun 88 dan ini dalam proses doakan mudah-mudahan PP-nya segera terbit kemudian kita berubah PT dan apa yang harus dilakukan setelah itu kita nanti akan mendapatkan arahan dari kemudian BUMN jadi untuk masih bisa bertahan ini selama kepimpinan Bapak juga mengoptimalkan apa yang sudah ada artinya Bapak juga bekerja sama dengan BUMN lain lalu dengan PH lalu dengan pemerintah atau swasta gitu ya Pak ya untuk bisa PFN ini beroperasi seperti itu ya Pak ya nah langkah-langkah dari BUMN pemerintah dan swasta ini seperti apa Pak? Iya jadi saya sebutnya ini kita creating yang namanya ekosistem perfilman di Indonesia dengan konsep 4C yang pertama disebutnya adalah connect jadi waktu itu kita bikin satu ekosistem PFN kita kira-kira connectnya kemana aja ya connecting to the dot yang relative dengan filament oh ternyata kalau kita gak boleh menjadi produksi sebagai produksi berarti kita harus connect ke produksi yang akan memproduksi makanya kita connect ke production house ya alhamdulillah sekarang PFN sudah connect ke lebih mungkin dari 50 production house yang terkonek bekerjasama dengan PFN dipercaya kembali gitu ya Pak ya jadi yang memproduksi siapa? para PH yang kedua kita connect ke siapa lagi? oh ternyata ada content curator pembuat-pembuat content dan lainnya yang mereka mungkin sudah juga punya film yang sudah jadi dan lainnya nah kita akan mengkurasi setelah itu kalau udah dikurasi ada dimana? distribution channel distribution channelnya yaitu para OTT bioskop lebar dan lainnya kita berkolaborasi dengan para distribution karena kita di dalam visi-misi kita tadi ada satu tugas membangun development people di bidang film dan konten kita bikin juga di PFN namanya Indonesian Film and Content Academy kalau kayak di Telkom korpunya lah kayak sekolah gitu ya Pak ya tapi ini lebih informal dimana kita nanti berkolaborasi tentunya dengan banyak pihak dan salah satunya sekarang dengan PT Telkom karena kita menggunakan platform learning yang ada di Telkom Digilearnia Telkom sehingga konten-konten yang kita buat itu kita masukkan ke dalam Digilearnia Telkom dan itu bisa nanti diakses sebagai bagian daripada pembelajaran kita konek kemana lagi? ke universiti kenapa universiti? ya itu yang mencetak orang-orang yang nanti berkecimpung di dalam film dengan IKJ dengan multimedia dengan tell you dengan banyak lainnya ya nah ini membuat ekosistemnya berkembang karena apa? mereka-mereka itulah yang kalau mau magang mau apa bisa ke PFN dan di PFN sekarang banyak sekali orang yang dari mahasiswa magang dan kita menerima karena magang di PFN ini betul-betul kerja benar dan bahkan PFN sekaligus menyeleksi kalau dia bagus kita jadikan pegawai di PFN nah tentunya menjadi film financing konek kemana? ke jimbara ke bank ke institution financial dan ini kita lakukan nah terbenduklah satu ekosistem dengan konek yang pertama setelah konek apa? kolaborit kolaborit itu artinya kita menandatangani semacam MOU kerjasama memory of understanding sehingga dalam pembahasannya secara konfidensial kita bisa jaga masing-masing nah untuk mewujudkan yang lebih nyata lagi setelah kita kolaborit kita create yaitu kita buat PKS berdasarkan masing-masing kekuatan kita satukan bikinlah satu produk dan yang terakhir baru bicara commerce uang itu hasil dari bisnis jadi saya bisa melihat partner atau mitra-mitra daripada PFN mana yang cocok sevisi sama kita dari konsep 4C kalau dari awal saja udah bicara tentang untung rugi uang gitu itu gak cocok di PFN karena PFN gak punya uang tapi kalau bicaranya untuk mewujudkan ekosistem kita bangun bersama karena kedepannya itu kalau kita memberikan banyak-memberikan banyak mendapatkan juga the more you give the more you get ayo kita bangun ekosistem film di Indonesia oke dan salah satu proyek yang kemarin itu kalau saya lihat ada salah satu film ya Pak ya film ATS anak titipan ini sebenarnya PFN posisinya sebagai apa Pak sebagai produksi atau sebagai dia financingnya atau sebagai dia PH-nya gitu Pak ya jadi memang mungkin juga Pemisa bertanya nih kenapa PFN kok mungkin film horror iya mungkin saya jelaskan backgroundnya dulu jadi berdasarkan data analitik bahwa film yang digemari saat itu ya di season itu ya Pak ya adalah horror ada dua sebetulnya horror dan komedi dan saya ingat betul waktu saya ditugaskan dari Telkom ke PFN di Telkom Pak Riri ngatakan Bik kamu kalau bikin film jangan asal bikin film bikinlah film yang saat ini disukai oleh masyarakat nah kebetulan yang disukai itu di Indonesia itu banyak film horror nah ide cerita film horror ini kemudian kita sampaikanlah ke Telkomsel yang dia punya Maxstream nah ternyata Telkomsel pun menerima sehingga konsep pembiayaannya ya untuk financingnya waktu itu oke lah dari Telkomsel tapi karena budgetnya kurang kita cari ke partner PH yang mau juga join investment sebetulnya waktu itu dapatlah zaman studio nah yang membuat idenya dari PFN filmnya budget awalnya dari Telkomsel melalui media hub kemudian yang mengerjakan PH bagaimana pembagian hasilnya ada ada uang ya Pak ya ada jadi konsep kalau yang kami sedang susun di Indonesian Film Financing satu source of fund source of fundnya tentunya ya harapan dari PFN sih bantuan dari para BUMN dulu lah sebagai saudaranya yang ada di BUMN untuk membantu financingnya karena terus terang PFN gak ada untuk apalagi dibilang jadi film financing harus ada source of fundnya kalau swasta source of fundnya tentunya dari parent company nah kalau itu bagian negara harusnya negara yang memberikan financing sehingga kita bisa melakukan financing karena gak ada source of fund yang pertama dari BUMN yang mudah-mudahan bisa segera dialisis yang kedua tentunya kita setelah nanti proven kita akan paralel juga mencari dari investor lokal dan investor untuk internasional nah kemudian yang management siapa karena PFN ke depan menjadi film financing ya harus PFN tetapi sekarang PFN tentunya dibantu oleh teman-teman dari BUMN juga yang sudah memiliki CVC seperti Telkom ada MDI kita belajar dengan teman-teman MDI bagaimana proses untuk memfinance satu startup atau digital company dan kita copy saja yang related nah jadi kalau memang kita menjadi film financing yang manage seharusnya PFN nah kemudian setelah itu ada namanya board of council board of council inilah yang nanti menentukan film-film yang akan kita finance nah board of council terdiri dari siapa tentunya ada PFN ada investor dan ada independence film committee jadi independence film committee ini yang nanti membantu film-film yang kita financing pun ada pre-requestnya nah agar film-film kita ini memiliki ciri khas Indonesia maka film-film ini pun harus yang memang mengedepankan unsur seni budaya Indonesia menggunakan produk-produk lokal Indonesia menggunakan makanan-makanan Indonesia dan lainnya yang terkait dengan Indonesia jadi kayak mencontoh film Korea ya ini sebenarnya ya ya sebetulnya kan bicara film ini bicara budaya sekarang budaya film kita harusnya kan kita tonjolkan oh ini Indonesia jelas kalau film India udah tau kan pasti kan setiap ada film India ada apanya kalau gak nyanyi joget ah berarti kan dia punya ciri khas Indonesia harusnya punya gitu ya itu kalau mau bicara bagian daripada NKRI adalah mempertahankan budaya dengan melalui film dan sekarang hari film nasional ini kan sudah masuk tahun ke 73 Pak peranan PFN sendiri untuk memajukan film tadi kan salah satunya menjadi financing juga itu akan segera atau coming soon atau gimana Pak ya ini kita memang untuk menjadi film financing kan konsepnya tadi saya sampaikan tambahannya nih ya pertama yang namanya slit financing jadi investor jadi investor investor nanti itu akan mendapatkan gak hanya satu film yang kita produksi dia akan mendapatkan beberapa film yang akan kita produksi nah slate financing nah slate financing ini mengantisipasi film-film kan kalau kita bikin satu film aja bisa gagal bisa berhasil ya oportunitinya tapi kalau beberapa film mungkin satu duanya bagus kan bisa meng cover yang lain ke production house nya pun kita konsepnya gak akan konsep fund gak karena ini adalah komersial harus uangnya kembali lagi sehingga kita menerapkan yang namanya yang disebut matching fund matching fund apa sih kalau seandainya biaya produksi film itu 10 miliar nah 50% nya production house harus bisa membayai nah memang akan jadi pertanyaan bagi production house yang gak punya duit bagaimana nah diharapkanlah peran swasta untuk melakukan co-financing jadi melibat melibatkan juga unsur-unsur swasta yang mau menjadi co-financing nah kalau mau menumbuh kembangkan production house memang konsepnya harus saling berkolaborasi nah kalau bicara financing itu kan harus kembali ke investor uang berarti kan dalam satu tahun hitungannya ya atau lima tahun kalau di dunia digital kan lapan tahun kalau di film berapa tahun lah oke mungkin tiga sampai lima tahun lah nah ini kan bicaranya gak satu film dapat satu tahun ini gak dalam hitungan tiga atau lima tahun inilah totalnya berapa kelebihan itu yang akan dikembalikan lagi kepada oke masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan karena waktu juga yang harus kita pepetkan Pak di hari film nasional Indonesia kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan oleh PFN ini Pak ya kita kemarin menyenggarakan seminar HR nah sekaligus saya informasikan di PFN kita punya studio ada dua tipe studio studio yang konvensional yang pembangunannya masih menggunakan properti yang kita bangun dengan secara fisik dan yang satu adalah menggunakan teknologi yang namanya XR jadi Immersive Extended Realty Digital Studio dimana disini kita bekerjasama dengan V2 Indonesia dan VC8 dan seminar XR ini juga ini memang bagian daripada mengintroduction terkait dengan teknologi XR kenapa karena di luar sana teknologi ini sudah banyak digunakan dan manfaatnya cukup banyak tentunya untuk pembuatan scene-scene yang susah yang membutuhkan semacam imajinasi yang di luar batas itu bisa menggunakan teknologi XR ya memang konsepnya adalah combine gak semuanya dilakukan di studio tapi dengan adanya studio ini tentunya memberikan satu kualitas film yang nantinya gak kalah dengan kualitas film dari 2 tidak menggunakan teknologi yang green screen lagi tapi ke XR ini ya Pak ya yang berikutnya mungkin besok rencananya pas di tanggal 30 ini ya kita akan adakan sekaligus di Ramadan kita akan bagi-bagi kepada lingkungan yang sekitar kegiatan terus kemudian juga kita sedang mencoba membuat kolaborasi bioskop rakyat dengan PT POS dan dengan bioskop online ini juga akan dilakukan mudah-mudahan dengan kita mulai bergerak meng-create satu ekosistem kedepannya ekosistem film di Indonesia akan lebih marak lagi terima kasih Pak Dwi sudah berbincang-bincang dengan saya di podcast episode kali ini yang sangat spesial karena saya kedatangan direktur utama Tadar Grogi-Grogi juga tapi satu lagi nih Pak Dwi di sebelah saya ini ada unyil saya juga bingung juga ini kenapa ada unyil nih ya berarti ya apakah ada spill-spill produk bahwa unyil akan bangkit lagi Pak? Jadi memang IPR yang kita miliki sebetulnya banyak tapi salah satunya yang belum kita monetizing dengan baik kenal unyil mungkin bagi pemirsa yang kenal unyil berarti tahulah usianya berapa jadi unyil ini kita akan coba bangkitkan lagi dan konsepnya nanti ada beberapa unyil yang akan kita coba buat dari mulai layar lebar 3 dimension terus kemudian 2 dimension dan juga ada unyil puppetnya dimana nanti ini akan memeriahkan film itu dengan cara unyil ini akan kita bangkitkan dan dimana film-film anak-anak sebetulnya kan belum banyak ya yang di Indonesia yang bisa mengedukasi nah dulu film unyil ini itu pasti kita sangat mendidik dan ini memang harusnya pfn harus buat lagi walaupun mungkin apakah anak-anak sekarang kenal unyil ya bapak ibunya lah yang kenalkan dulu di rumah jadi pemberitaan terakhir ini sorry pak pemberitaan terakhir yang saya pernah baca pfn kenapa sih harus bikin film horor yang kemarin ats tapi kenyataannya sekarang pfn ini spill dulu ya pak ya pfn sedang membuat proyek unyil ini bangkit kembali gitu ya pak ya ya karena ada nilai-nilai pendidikannya tadi nah inilah yang saya bilang harusnya film-film di Indonesia itu kalau setelah nonton kan harus ada insight yang kita dapat dari film nah mungkin unyil ini yang nanti targetnya ya selain layar lebar kan juga di mudah-mudahan di TVRI ini ya kita bangkitkan lagi dengan TVRI kalau bisa unyil bisa ditayangkan gitu kalau dulu kita menunggu-nunggu gitu nah sekarang kita sedang produksi ini jadi kita mudah-mudahan yang papetnya pun juga akan segera yang kiri di juga sudah jalan mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam kebangkitan lagi unyil yang bisa dinikmati oleh sebuah masyarakat wow luar biasa ini unyil bakalan lahir kembali siap-siap pemirsa di rumah tentunya unyil seperti apa yang akan hadir di tengah-tengah kita nantinya dan kalau di free to air sudah bisa dinikmati di salah satu stasiun swasta kalau nggak salah di RTV itu bisa dilihat animasinya ya Pak ya versi animasinya dan nanti versi terbarunya apakah di free to air atau di OTT kita lihat saja nanti pesan Pak terakhir Pak untuk di tahun ke-73 di film nasional ini Pak hari film nasional Pak jadi para pemirsa yang mencintai film dan juga komunitas serta insan film dimanapun berada mari kita bangun perfilman di Indonesia dengan cara kita berkolaborasi kita solid buyup ya sehingga dengan kita berkolaborasi dan kita saling berkontribusi untuk memberikan yang terbaik terkait dengan perfilman di Indonesia saya yakin perfilman Indonesia akan bangkit kembali sebagaimana film Indonesia yang dulu sudah ditayangkan oleh para pendahulu kita Bapak Usmar Ismail bisa berjaya kembali di Indonesia dan bahkan di kancah Indonesia oke terima kasih Pak Dwi pesannya untuk insan perfilman di Indonesia sahabat PFN terima kasih sekali atas waktu yang diberikan bisa menyimak obrolan saya dengan Pak Dirut terima kasih Pak Dirut yang sudah menyampaikan banyak sekali jawaban-jawaban pertanyaan dari saya mari kita bangkit kembali dan bangun perfilman Indonesia selamat hari film nasional ke-73 tentunya saya ucapkan mewakili tim yang terlibat di podcast produksi film negara saya atas nama tim yang terlibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode berikut ini selamat menikmati